Halo teman-teman selamat siang pada kesempatan hari ini saya akan membuat video penyebab CVT getar pada tarikan awal ya atau greduk pada tarikan awal disini saya contohkan kasus ini pada Honda Beat pada Honda Beat ini keluhan getar itu jarang ya yang sering terjadi adalah pada vario Hai yang baru vario 125 vario eh 150 bceg ya Nah disitu akan sering banget terjadi getar Hai menurut disini akan saya jelaskan menurut analisa saya ya disini saya sudah pernah mempraktekan berbagai macam cara agar menghilangkan greduk itu ya salah satunya adalah Oh di sini di garis-garis ya ini masih tetap greduk paling seminggu habis di service di amplas kumat lagi kemudian saya kasih ini juga pelor ya istilahnya ya tapi ini bearing seperti ini sama bearing sitar ya yang ditaruh disini seperti seperti ini 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 masih masih terjadi getar atau greduk ya nah kemudian kebelan banyak lagi yang sudah saya coba tapi ada satu cara yang agak menurut saya agak berhasil ya memang berhasil cuma kadang nggak berhasil karena kenapa di sini saya akan menjelaskan kenapa kadang berhasil dan kadang tidak jadi penyebabnya greduk terjadi sangat sering pada Honda vario dan n-mac n-mac bceg ya Honda terdapat perbedaan pada ini ya ini dengan jarak mangkok yaitu perbedaannya Oh ini bukan beda ukurannya ya ukuran memang beda ini lebih beda ya tapi konstruksinya konstruksinya itu sistemnya sama sistem cara kerjanya cuma konstruksinya yang menyebabkan sering greduk itu adalah seperti ini perbedaannya ini pada per ini perbit itu lebih lembut ya lebih lembut jadi ketika menarik ini ya menarik ini ini tidak begitu menarik ke dalam jadinya pada motor Honda Beat ini agak jarang terjadi greduk karena tidak terlalu menarik ke dalam jadi ketika ini jarak ini sama mangkok ya seperti ini space dari kampas ke mangkok ini tidak terlalu jauh ketika ketika sisinya nah disitu perbedaannya kenapa Honda Beat jarang greduk dan vario jarang greduk analisa saya disitu ya kemudian pada posisi kampas bawaannya juga ya konstruksinya kalau pada vario 150 dan bceg itu jauh disini selain per yang terlalu narik juga eh ininya kampasnya jauh banget jadinya ketika kampas ini kotor kan jadi keras ya jadi kesininya ketika ini mekar balik-balik gitu jadi terjadi geter gitu kalau RPM rendah ya ketika RPM ringgi aman karena kenapa ini udah putaran kenceng ini terlempar sangat kuat terlempar keluar jadi bisa ngunci ke sini sehingga tidak tidak gerdek ya tidak getar pada tarikan awal karena RPM nya sudah tinggi kemudian pada video saya yang kapan lalu ya ini saya eh saya ganjel disininya di coakan 4 bantalan ini ya saya akan buka dulu biar jelas ini bagus Hai seperti ini ya ini saya lepas dulu biar jelas nah ini part pada Honda Beat ini tidak begitu kuat ya tuh gampang ya dibuka ya Nah pada video saya yang lalu saya mentutorialkan ganjel di sini hanya cukup tebal ya ganjelnya ya dari sini sampai sini ya dari sini sampai sini sekitar berapa milih nih hampir empat milih nah disini saat diganjel gini ada teman-teman yang berhasil ada yang enggak kenapa karena Hai kalau pada vario pernya ini nariknya kuat banget ya jadi walaupun diganjel ini tetap tetap masuk yang kalah karetnya ini yang kalah karetnya ini jadi teman-teman nanti bisa ketika sudah tahu penyebabnya ini teman-teman bisa membuat ide seperti apa yang kira-kira aman untuk menghilangkan getar pada tarikan awal ya kemudian juga ada yang menutorialkan ini dikasih Chris ya ini enggak pengaruh teman-teman pengaruh disini kasih Chris kalau memang macet ya ininya enggak bisa melar enggak bisa jalan motor nah kemudian pada pceg dan vario 150 ada yang menyarankan mengganti per ini mengapai Honda Beat ya memang bisa ya kadang berhasil kadang enggak ya tapi nanti top speednya akan berkurang kalau dipakai Honda Beat karena apa per honda vario itu lebih kuat dan ketika diganti per lemah nanti menekannya kesini ketika membuka ini tarikannya juga menjadi berkurang karena ketika jalan kan buka gini ya buka gini ini kena kampas ini kena mangkok kemudian ngunci ketika diganti per yang agak lemah punya Honda Beat getar pada tarikan awal memang berkurang bahkan hilang tapi top speednya akan berkurang juga seperti itu jadi kalau bisa teman-teman ketika mengakali ya jangan merubah per tapi disini disini diganti yang agak keras aja apa gimana lah intinya Oh jangan terlalu jauh sama mangkok ketika dimasukkan gini ketika per sudah dipasang semua masukkan gini cukup 1-1.5 mili saja sudah cukup ya seperti ini ya ini rapat banget ya tapi masih bisa berputar ya jangan sampai malah enggak sudah muter nanti motornya jalan terus Oke seperti itu teman-teman penyebab geredok pada Honda Beat ini ya hampir sama-sama vario dan vario 150 dan PCX ya seperti itu dan cara mengatasinya saya rasa yang cukup murah dan efektif adalah cara ini dengan tidak merubah terlalu banyak merubah konstruksinya ya saya mempraktekkan ini diganjal seperti ini ditambah lem ya ini tanpa di amplas pun geredok hilang apalagi kalau di amplas berhasil tambah bagus nanti jadinya Oke sekian tutorial dari saya kalau ada salah kata saya minta maaf sampai jumpa di video saya yang lain Terima kasih selamat menikmati